Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Dalam percakapan yang lalu, kita mengakhiri pembicaraan kita, percakapan kita tentang Injil Markus. Dan sebagai bahan renungan atau penelaahan yang terakhir, kita membaca kisah Yesus meredakan angin ribut. Pembaca Injil Markus, membanding-bandingkannya dengan Injil Matius dan Lukas yang mempunyai kisah yang sama. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan, pesan pokok dari kisah mukjizat ini adalah ini. Kemudian perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam Injil Matius ataupun Lukas, itu mencerminkan minat atau arah ajakan dari para penginjil yang berbeda-beda itu untuk memperhatikan detail-detail yang memuat pesan yang khas bagi penginjil itu. Moga-moga lama-kelamaan, saudari-saudara sekalian terbiasa membaca suatu kisah di dalam Injil, khususnya kalau itu Injil Markus, Matius, Lukas, dan membanding-bandingkannya dengan penginjil yang lain sehingga pesannya bisa semakin kaya. Sekarang kita memulai dengan pembicaraan mengenai Injil Matius. Ada beberapa catatan awal dengan harapan yang kita utamakan pertama-tama adalah pengetahuan kita tentang Injil Matius. Nanti selanjutnya kita pasti bisa melangkah lebih lanjut kalau pengetahuannya seperti itu, pesan imannya seperti apa. Itu adalah dua langkah yang berbeda yang sudah kita lihat dulu waktu kita bicara mengenai Dei Verbum. Ada yang istilahnya Tafsir Kitab Suci, ada yang istilahnya menghadap Nas Kitab Suci dalam doa. Dua hal yang tidak selalu sama tetapi pasti melengkapi satu dengan yang lain. Saya ingin mengeberi pengantar mengenai Injil Matius. Yang pertama, kenapa Injil Matius di dalam Kitab Suci kita ini, dalam urutan keempat Injil, diletakkan paling depan? Jawabannya adalah ini. Diperkirakan pada zaman dulu ketika penelitian ilmu Kitab Suci belum maju, Injil Matius lah yang memang dianggap Injil yang pertama ditulis. Sementara Injil Markus itu hanya dianggap, hanya dianggap singkatan Injil Matius. Sehingga pada awal-awal kehidupan gereja, yang paling penting, yang nomor satu, yang paling banyak digunakan adalah Injil Matius. Dan memang tidak tanpa dasar. Misalnya, kita lihat Injil Matius adalah Injil yang babnya paling banyak. Injil Matius itu 28 bab, Injil Lukas 24 bab, Injil Markus 16 bab. Dan hampir semua yang ada di dalam Injil Markus itu ada di dalam Injil Matius. Maka wajar saja bahwa Injil Matius dipakai paling banyak pada awal gereja sebelum sekali lagi ilmu penelitian Kitab Suci semaju seperti sekarang ini. Alasan yang kedua adalah keteraturan. Di banyak sabda-sabda Yesus yang di dalam Injil lain terpencar-pencar dijadikan satu secara sistematis. Maka nanti akan kita lihat, kita temukan lima kotbah mengenai tema yang sama di dalam Injil Matius. Mengapa lima? Ya nanti kita lihat juga. Kenapa lima? Kenapa tidak enam? Selain itu, Injil Matius memudahkan para pewarta pada waktu itu untuk mencari bahan. Yaitu bahannya teratur, ada lima kotbah, lima kotbah yang panjang-panjang itu dapat dengan mudah dipakai untuk kepentingan berbagai macam hal. Itu catatan yang pertama mengapa Injil Matius diletakkan pada tempat yang paling depan di dalam urutan keempat Injil ini. Meskipun sekarang kita semua tahu bahwa hampir semua penafsir Kitab Suci berpendapat, Injil Matius lah yang Injil pertama, tapi tidak usah diubah-ubah urutan ini. Catatan yang kedua, identitas Matius. Siapakah Matius itu? Jawabannya tidak begitu jelas, tetapi yang tidak begitu jelas itu harus dijelaskan. Mengapa tidak begitu jelas? Kata Matius, kata Matius aslinya adalah bahasa Ibrani yang berarti anugerah Allah. Jadi seandainya Matius itu adalah orang Indonesia, namanya Nugroho atau Nugroho Akung atau Agung Nugroho. Namanya Matius, anugerah Allah. Cerita mengenai Matius, kisah mengenai Matius, identitas Matius, itu hanya ditemukan di dalam beberapa ayat di dalam Kitab Suci. Moga-moga saya tidak membingungkan. Tetapi saya anggap ini perlu supaya sekali lagi kita teliti membaca kisah dan tidak mengatakan, oh saya sudah tahu ceritanya. Teks yang pertama adalah Matius bab 9 ayat 9. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Di pada bab 9 ayat 9 disebut nama Matius duduk di rumah cukai. Itu teks yang pertama. Jelas Matius pemungut cukai. Teks yang kedua adalah bab 10 ayat 3. Disebut juga hal yang sama. Matius pemungut cukai. Jadi penjelasannya sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Coba dilihat urutan pada bab 10 ayat 3 tadi. Ayat 3 berbunyi Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Tomas baru Matius pemungut cukai. Nah, kalau kita bandingkan dengan Injil Markus, apakah nanti ini berarti banyak atau tidak itu soal lain. Bab 3 ayat 18 itu urutannya berubah. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas. Jadi menurut Markus dan nanti Lukas, urutannya adalah pertama-tama Matius, kemudian baru Thomas. Sementara di dalam Injil Matius, Thomas dulu baru Matius. Ini artinya apa? Ya, artinya kalau urutan itu kan yang paling penting di depan, paling kemudian, yang paling akhir itu kan selalu Judas Iskariot. Selalu paling-paling akhir. Jadi ada perubahan kecil di situ. Mungkin ini nanti berguna untuk menentukan sebetulnya siapa yang menulis Injil Matius. Kok namanya diletakkan ke belakang? Ini kalau orang lain yang membuat kan bisa marah dia. Kok mestinya urutan nomor satu, kok diletakkan di situ? Hanya orang yang bersangkutan, yang diperkirakan, dapat mengubah urutan itu. Jadi dengan demikian, dari indikasi yang sederhana ini, kita bisa mengatakan bahwa yang menulis Injil Matius adalah Matius ini. Nah sekarang, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Tapi saya harap saya tidak membingungkan. yang pertama, ini kesaksian dari luar. Ada seorang yang namanya Papias, hidup pada abad kedua, yang menulis begini. Jadi kesaksiannya sangat tua. Abad kedua. Dia mengatakan, bahwa Matius memang menulis Injil, tetapi yang dia tulis adalah Injil dalam bahasa Aram. Itu bahasa lain lagi zaman dulu. Padahal, Injil Matius yang kita punya, ini teks asli Injil Matius ada di sini, itu bukan bahasa Aram. teks Matius adalah ditulis di dalam bahasa Yunani. Sudah berbeda. Jadi ini yang meragukan apakah penulis itu Matius atau bukan. yang berikutnya, yang berikutnya. Kita lihat kembali, Injil Markus bab dua, ayat 13 sampai 14. Itu judulnya Lewi, pemungut cukai mengikuti Yesus. Lewi namanya. Bukan Matius, Lewi. Bab dua, ayat 13 sampai 14. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Dan selanjutnya, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Nah, pertanyaannya adalah apakah Lewi ini sama dengan Matius atau tidak? Ketika dipanggil, dua nama ini duduk di tempat cukai, rumah cukai. Tetapi orangnya sama atau tidak? Silahkan lihat kembali sekarang Matius bab 10, ayat 1 sampai 4. Bab 10, ayat 1 sampai 4. Yang dilihat adalah ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Jakobus, anak Alfeus. jadi yang disebut anak Alfeus itu bukan Matius. Seperti dikatakan di tempat lain. Tadi Markus bab 2, ayat 13 sampai 14, itu menyebut yang anak Alfeus itu adalah Matius. Tetapi, Matius sendiri di dalam Matius bab 10, ayat 3, yang disebut Alfeus, anak Alfeus itu adalah Jakobus. Jadi, ribet bukan? Tetapi, tidak apa-apa. Itu tidak menentukan keselamatan kita. Siapa yang menulis Injil ini, kalau diingat bahwa pada zaman itu yang namanya pengarang itu tidak punya hak patent. Tidak punya. Kalau sekarang kan mengaku-aku ini tulisan saya kan bisa dituntut. Tapi pada zaman itu, untuk memberi wibawa kepada tulisan, seringkali dipakai nama-nama besar. Ambil saja contoh surat Petrus. Apakah yang menulis sungguh-sungguh Petrus? Itu tidak penting bagi kita. tetapi wibawanya tulisan itu mempunyai wibawa Petrus. Jadi, saya hanya menunjukkan satu hal yang sederhana. Ada hal kecil perbedaan urutan di dalam nama dan perbedaan ya memang perbedaan apa? Saya tidak tahu karena di teks yang satu yang disebut anak Alfeus itu Matius di tempat yang lain yang disebut anak Alfeus itu adalah Yakubus. Sekali lagi, tidak sangat jelas tetapi tidak menentukan kebenaran kitab suci. Ingat, kita berbicara mengenai kebenaran keselamatan, bukan kebenaran hak cipta, pengarang. itu penting. Nah, dengan data-data yang tidak begitu konsisten itu, kita tetap dapat memperkirakan Matius itu pribadi yang seperti apa. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Siapa identitas penulis Injil Matius itu? Pertama, dia adalah seorang Yahudi yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Istilahnya Yahudi Kristen. Dia hidup di lingkungan orang-orang Yahudi dan yang pasti dia menguasai kitab suci Perjanjian Lama, tradisi hidup bangsanya, dan terampil menjelaskan siapa Yesus Kristus itu dalam terang Perjanjian Lama. Nanti akan kita lihat bagaimana keterampilan dan penguasaan Perjanjian Lama ini mewarnai Injil Matius. yang kedua Matius penulis Injil ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mampu menulis. Yang biasa dikatakan entah benar entah tidak ketika Matius itu dipanggil oleh Yesus bab 9 ayat 9 tadi ia meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan segala-galanya. Hanya satu yang dia bawa alat tulis. Alat tulis inilah simbol dari kemampuannya untuk menceritakan sesuatu, menuliskan sesuatu dengan cara yang sistematis. Nah selain itu selain kemampuan untuk menulis Matius ini rupa-rupanya juga mempunyai pengalaman akan Allah yang sangat mendalam dan sangat khusus yang mewarnai Injil yang ia tulis. Jadi kalau kita bertanya kepada Matius penulis Injil ini Bapak Matius yang Anda rasakan Allah itu seperti apa? Dia akan menjawab dengan tegas dan jelas lihat Injil saya bab 1 ayat 23 dan bab 28 ayat 20 itulah ungkapan keyakinan dan pemahaman serta pengalaman saya akan Allah yaitu Allah yang menyertai ini khas Matius Injil Markus tidak bicara mengenai itu Lukas juga tidak Yohanes juga tidak Yesus yang lahir diceritakan pada bab 1 ayat 20 3 namanya Emmanuel Allah yang menyertai itulah pengalamannya dia nanti akan kita lihat kenapa pengalaman itu yang sangat mendalam ada di dalam hati Matius atau kalau kita ambil yang teks yang paling akhir bab 28 ayat 20 ketika Yesus mengutus murid-murid untuk mewartakan Injil janjinya adalah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman Allah adalah dia yang menyertai dan penyertaan Allah itu nyata di dalam diri Yesus pengalaman akan Allah selain pengalaman akan Allah Matius adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai pengalaman di dalam gereja yang baru saja lahir pada awal-awal kehidupannya masih abad pertama itulah sebabnya nanti akan kita lihat misalnya Matius bab 18 itu seringkali disebut cara hidup di dalam gereja nanti akan kita lihat jadi singkat kata meskipun kita tidak begitu tahu persis pasti siapa Matius penulis Injil ini tidak sangat penting tetapi membaca seluruh Injilnya dari depan sampai belakang kesimpulan kita adalah itu tadi seorang Yahudi Kristen faham betul mengenai perjanjian lama sehingga mampu membaca hidup Yesus dalam terang perjanjian lama dan yang ketiga mempunyai pengalaman yang mendalam tentang Allah dan keterlibatan di dalam gereja itu identitas Matius masih berkaitan dengan identitas Matius kita ingat ketika kita mempelajari Dei Verbum pengarang Injil itu disebut sebagai seorang redaktor redaktor artinya dia mempunyai rencana penulisan Injilnya mempunyai bahan kita mengikuti teori yang paling sederhana Matius mengambil Markus dan mengambil salah satu sumber lain yang dia ketahui bersama-sama dengan Lukas maka disebut teori dua sumber Matius mempunyai sumber pertama Markus yang kedua adalah yang disebut sumber itu masih ada sumber yang ketiga yang hanya diketahui oleh Matius sendiri nah bagaimana dia menggunakan sumber-sumber itu sekali lagi ini adalah pengetahuan yang menurut saya penting supaya kita teliti kalau membaca Injil-Injil manapun pertama sebagai redaktor apa yang dia lakukan saya mengambil contoh bab 10 ia mengubah letak kisah jadi urut-urutan kisah itu bisa punya arti yang penting kalau urutannya begini tafsirannya begitu kalau urutannya begini tafsirannya lain lagi nah silahkan lihat bab 10 ayat 1 sampai 4 kisah Yesus memanggil kedua belas rasul bab 10 ayat 1 sampai 4 kemudian bab 10 ayat 5 sampai 15 itu judulnya adalah Yesus mengutus kedua belas rasul jadi dipanggil langsung diutus urutannya seperti itu nah kalau Matius ini pengandainya menggunakan Injil Markus kita lihat pada beberapa Markus menceritakan panggilan para murid ini kalau melihat di bawah judul bab 10 itu referensinya adalah panggilan kedua belas rasul di dalam Injil Markus terdapat pada bab 3 ayat 13 sampai 19 perutusan kedua belas rasul di dalam Injil Markus kita temukan pada bab 6 ayat 6 sampai 13 jadi yang di dalam Injil Markus pengandainya sumber asli berjauhan letaknya bab 3 dan kemudian bab 6 oleh Lukas yang menggunakan sumber itu letaknya diubah disambung demikian juga di dalam Injil Lukas panggilan kedua belas rasul itu terdapat pada lukas bab 6 sementara perutusan kedua belas rasul pada lukas bab 9 mirip-mirip dengan Markus jadi ada selang tiga bab dengan demikian kita bisa simpulkan yang mengubah urutan ini adalah Matius karena di dalam Injil Markus dan Injil Lukas kedua bagian itu terpisah tentu pertanyaannya adalah kenapa Matius mengubah letak ya mungkin jawabannya supaya gampang diikuti kan dipanggil terus diutus bukan dipanggil didiamkan dulu baru kemudian diutus pasti mempunyai maksud masing-masing yang kedua mengubah rumusan mengubah rumusan silahkan lihat sebagai contoh apa yang terdengar sebagai suara dari langit pada Markus bab 1 ayat 11 ketika Yesus dibaptis lalu terdengarlah suara dari surga engkau lah anak yang kukasihi kepada mulah aku berkenan jadi suara dari surga itu langsung berbicara kepada Yesus engkau lah anak yang kukasihi engkau langsung nah sekarang kalau kita melihat Matius ketika Yesus dibaptis suara dari surga itu bunyinya bagaimana Matius bab 3 ayat berapa 17 bab 3 ayat 17 lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan melihat ya perbedaannya menurut Markus suara dari langit langsung bicara dengan Yesus engkau lah anak nah ini kalau rumusannya inilah anak yang kukasihi itu bicara kepada siapa ya kepada orang yang ada di situ tidak kepada Yesus konsekuensinya konsekuensinya menurut Matius suara dari surga ini mengajak gereja orang-orang yang ada pada waktu itu untuk mengakui inilah anak yang dikasihi oleh Allah mungkin kalau diberhenti sebentar direnungkan perbedaan itu jelas jadi menurut Matius suara dari langit itu mengajak gereja sudah sudah pada tahap ini Yesus di baptis untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi yang berkenan kepada Allah berbeda orientasinya berbeda yang berikutnya adalah menambahkan menambahkan kita ambil contoh misalnya Matius bab 14 dan paralelnya kita baca dulu kita lihat dulu kisah Yesus berjalan di atas air menurut Markus bab 6 Markus bab 6 ayat 45 sampai 52 45 sampai 52 ada ya Yesus berjalan di atas air ini kalau dilihat dihitung ayatnya pun sudah jelas di dalam Injil Markus kisahnya hanya tujuh ayat sementara di dalam Injil Matius kisahnya 8 tambah 3 11 ayat lebih panjang kalau lebih panjang kenapa ya pasti ditambah nah kalau kita membaca Injilnya Markus dan Lukas sudah Yesus berjalan di atas air dianggap sebagai hantu lalu pada ayat 50 sangat terkejut segera ia berkata kepada mereka tenanglah aku ini jangan takut lalu kesimpulannya apa sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil itu kisah Yesus berjalan di atas air jadi hanya Yesus yang berjalan di atas air dan kesimpulan dari kisah itu hati mereka tetap degil coba kita lihat apa yang ditambahkan oleh Matius dalam kisah yang sama bab 14 ayat 22 sampai 33 Yesus berjalan di atas air masih sama lalu ayat 27 tetapi segera Yesus berkata kepada mereka tenanglah aku ini jangan takut nah Matius menambah ayat 28 sampai dengan ayat 31 persis tiga ayat tambahannya kita baca kisah yang menarik ini lalu Petrus berseru di tempat lain tidak ada Petrusnya lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air kata Yesus datanglah Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia Tuhan tolonglah aku dan dia mulai tenggelam dan berteriak segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata hai orang yang kurang percaya pertanyaannya untuk apa Markus Matius menambahkan kisah ini yang nanti akan kita lihat salah satu ciri dari Injil Matius adalah Injil Gerejawi itu cirinya Petrus mempunyai peranan penting di dalam gereja sudah sejak awal ini Petrus ditampilkan sebagai yang kurang percaya itu cermin dari gereja yang dilayani oleh Matius dipersonifikasikan di dalam diri Petrus kemudian ditegur mengapa hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang gereja yang bimbang saya kira mudah dipahami bahwa pada perjalanan waktu yang panjang kebimbangan itu bisa datang kekurang percayaan itu bisa datang entah itu untuk pribadi entah itu untuk gereja seluruhnya yang menarik adalah ayat 33 tadi di dalam kisahnya Markus mereka itu tetap saja tidak percaya hati mereka tetap degil katanya begitu sementara di dalam Injil Matius penutupnya berbeda dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya sesungguhnya engkau anak Allah lihat kontras yang sangat tajam dari satu pihak Petrus itu ditegur orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang itu pimpinan gerejanya ditegur karena seperti itu sementara ayat 33 orang-orang yang ada di perahu menyembah dia umatnya menyembah mengakui Yesus dan mengakui sesungguhnya engkau anak Allah umatnya penuh kepercayaan pimpinannya kurang percaya suatu kritik yang tajam untuk gereja itulah sebabnya Matius yang mempunyai pengalaman di dalam gereja menambah pada kisah Yesus berjalan di atas air Petrus yang juga ingin berjalan di atas air untung Yesus itu mengulurkan tangan seandainya tidak Petrus itu sudah tenggelam di dalam dasar Danau Galilea kita tidak punya Petrus tetapi ingat bahasa yang dipakai di sini ini adalah bukan bahasa orang yang berjalan di atas air tetapi ini adalah bahasa perutusan ada juga beberapa bahan dari Injil Markus yang tidak dipakai oleh Matius jadi yang tadi kan menambahkan sesuai dengan gambarannya tentang gereja tetapi Matius juga tidak menggunakan beberapa bahan yang ada di dalam Markus menghilangkan kenapa baru bisa dijawab kalau dilihat salah satu contohnya Markus bab delapan ayat dua puluh dua sampai dua puluh enam Markus bab delapan ayat dua puluh dua sampai dua puluh enam ini hanya ada di dalam Injil Markus nah sebetulnya pikiran kita kan kalau Matius itu menggunakan Markus semestinya kisah ini ada di dalam Injil Matius nyatanya tidak mengapa karena Matius sebagai redaktor menghilangkan tidak memakai alasannya apa itulah penafsiran coba dilihat kisahnya lalu mungkin ada indikasi mengapa Matius tidak menggunakan kisah ini Yesus kisah Yesus menyembuhkan orang buta itu tidak terjadi sekali jadi jadi gampangannya kisah ini mengurangi gambaran mengenai Yesus yang berkuasa penyembuhannya tidak sekali jadi coba dilihat ayat 23 Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung lalu ia meludai mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya sudahkah kamu melihat sesuatu mestinya kan jawabannya kalau kuasa Yesus itu sungguh berbesarkan sudah penyembuhannya selesai tetapi ternyata pada ayat 24 orang itu memandang ke depan lalu berkata aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon penyembuhannya belum selesai Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh jadi dua tahap penyembuhan itu ada di sini saja mungkin sekali lagi ini tafsiran sekali lagi tafsiran Matius tidak rela menceritakan Yesus yang kekuasaannya tidak sekali jadi menyembuhkan orang maka daripada menimbulkan soal di dalam jemaatnya sudah lah kisah ini tidak usah saya ceritakan karena setiap kali yang diceritakan oleh Matius adalah Yesus itu kekuasaannya sangat besar itu mengenai Matius sebagai seorang redaktor moga-moga dengan cara membanding-bandingkan seperti ini selanjutnya kita masing-masing terbiasa untuk membaca kisah dengan cara seperti itu teliti karena di dalam unsur-unsur yang kadang-kadang kita tidak perhatikan itu bisa muncul gagasan yang lebih dalam langkah berikutnya kapan Injil Matius ini ditulis untuk apa ditulis dan jemaat seperti apa yang menjadi tujuan dari penulisan Injil ini catatannya begini Injil ini dulu ditulis seperti di dalam Dei Verbum selalu dikatakan untuk kepentingan gereja-gereja lokal zaman itu bahwa sekarang menjadi kitab suci kita sudah juga lihat prosesnya seperti apa ada dua hal yang melatar belakangi penulisan Injil Matius yang pertama adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 70 Masehi ini sejarah pada waktu itu tentara Romawi menghancur leburkan kota Yerusalem hancur lebur termasuk yang dihancurkan adalah Kenisah nah semula Kenisah ini menjadi pusat agama Yahudi di Yerusalem ketika Kenisah hancur mereka tidak punya pusat lagi tempat mempersembahkan menjalankan ibadah Yahudi tidak punya lagi bahkan sejak saat itu kaum sadugi yang lingkungannya adalah lingkungan baik Allah menjadi imam besar imam-imam di baik Allah itu hilang ditelan sejarah karena pusatnya habis hancur maka pelayan-pelayan pelayan-pelayannya kaum sadugi juga hilang sesudah itu tidak ada lagi yang namanya kaum sadugi habis nah ketika Yerusalem hancur Kenisah hancur agama Yahudi tidak hancur pernah kita singgung pusat agama Yahudi berpindah dari Yerusalem ke sebuah kota di pantai Laut Tengah yang namanya Yamnia kota inilah yang menjadi pusat Yudahisme baru bukan berpusat lagi pada ibadah seperti ibadah di Yerusalem tidak tetapi agama yang semakin berpusat pada kitab di Yamnia itulah bertumbuh Yudahisme yang sangat fanatik sangat fanatik keras identitasnya adalah Farisi Yudahisme dengan warna Farisi yang sangat kuat lalu bersamaan dengan itu di Yamnia menjadi pusat baru dari Yudahisme yang fanatik dari lain pihak kekristenan menjadi murid-murid Yesus itu juga bertumbuh artinya apa terjadi semacam konfrontasi antara orang-orang Yahudi yang menganut agama Yahudi dan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus identitas orang-orang Yahudi yang mengikuti Kristus itu semula mereka masih agama Yahudi tetapi sekte disebut sekte jalan Tuhan kita ingat di Antiochia pengikut-pengikut Kristus bukan lagi disebut orang-orang Yahudi pengikut sekte jalan Tuhan tetapi untuk pertama kalinya disebut Christen jadi sudah mempunyai identitas sendiri nah murid-murid Kristus ini menyadari diri yakin bahwa dirinya adalah Israel yang sejati berhadap-hadapan dengan Yudaisma fanatik yang bertumbuh di Yamnia kita kita semua tahu untuk menunjukkan ini pemisahan yang semakin jelas antara Yudaisma dan kekristenan kita semua tahu ketika membaca kisah para Rasul kalau Paulus berkeliling yang dituju apa sinagoga sinagoga apa sinagoga Yahudi karena dia merasa masih bagian dari agama Yahudi maka masuk sinagoga tetapi seperti sudah saya singgung saya kira beberapa waktu yang lalu ketika orang-orang yang namanya Yahudi Kristen orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi masih masuk ke sinagoga mereka sebagai salah satu yang dicap sebagai bida'ah itu dibuatkan doa secara khusus doa orang-orang Yahudi doa harian itu disebut doa 18 berkat ditambah satu untuk orang-orang Yahudi Kristen yang masih masuk ke sinagoga kira-kira doanya seperti ini semoga orang-orang yang murtad ini bid'ah ini maksudnya pengikut Kristus hidup tanpa harapan dan semoga mereka tidak tercatat di dalam buku kehidupan kalau kita ikut ibadah di dalam sinagoga dan setiap kali mendengar didoakan seperti itu pasti lama-kelamaan tidak betah juga sehingga pemisahan antara sinagoga dan tempat ibadah murid-murid Yesus itu semakin jelas saya tunjukkan satu dua teks yang pertama yang jelas dulu lalu yang nanti yang tidak begitu jelas yang jelas dulu Injil Matius bab 12 ayat 9 Injil Matius bab 12 ayat 9 ini ya setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadah mereka kata mereka ini penting karena apa karena mereka itu ya menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang hidupnya fanatik karena pengaruh dari pusat agama Yahudi di Yamnia ketika dibalik teks ini dibalik ayat 9 ini ada sudah pemisahan orang-orang pengikut Kristus tidak masuk sinagoga lagi karena sinagoga itu disebut rumah ibadat mereka bukan rumah ibadat kita moga-moga perbedaan yang apa kecil kelihatannya ini bisa membantu dibalik teks ini ada pengikut Kristus tempat ibadah Kristen yang sudah tidak sama dengan tempat ibadat mereka orang-orang Yahudi dengan semangat Yamnia nah sekarang yang tidak jelas nanti akan saya coba jelaskan hal yang sama Matius bab 4 ayat 23 Matius bab 4 ayat 23 ini teks yang saya baca sekarang adalah teks kita yang ini terbitan dari LAI yang diterima oleh gereja katolik bunyinya begini Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah dan selanjutnya ini contoh terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang belum sempurna contoh oleh oleh karena itu terjemahan ini diperbaiki karena di dalam bahasa asli ini saya membawa teks kitab suci dalam dua bahasa bahasa Yunani dan bahasa Latin itu jelas sekali bunyinya begini Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka nah ini merekanya tidak ada di sini ada di dalam teks asli tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada maka saya harap saya yakin nanti ketika edisi baru dari kitab suci ini muncul kata mereka muncul di sini karena itu penting untuk menunjukkan tahap sejarah berpisahnya komunitas kristiani dari komunitas Yahudi hal yang sama pada bab 9 ayat 35 bab 9 ayat 35 sama persis demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat tanpa mereka sementara di dalam teks asli tadi saya sudah lihat itu ada kata mereka kembali lagi tahap pemisahan kristianisme dari yudaisme itu yang pertama jadi lingkungan ketika Injil Matius ditulis seperti itu yang kedua semakin banyak orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut kristus di dalam kitab suci kadang-kadang dipakai kata masih dipakai kata yang tidak simpati kafir jadi orang Yahudi itu orang bangsa yang terpilih satu-satunya bangsa yang terpilih orang bukan Yahudi itu disebut entah dengan istilah yang halus bangsa-bangsa lain atau yang disebut dengan kata yang sangat kasar itu orang-orang kafir di dalam gereja katolik kata itu tidak dipakai lagi nah orang-orang yang bukan Yahudi banyak yang menjadi pengikut kristus jadi komunitasnya itu komunitas yang mulai campur silahkan membayangkan ketika dulu komunitasnya itu homogen wataknya sama bahasanya sama cara berpikirnya sama tiba-tiba kemasukan orang luar yang mempunyai latar belakang berbeda itu pasti mengguncangkan tetapi yang paling penting untuk kita sekarang adalah di dalam Injil Matius di balik Injil Matius gereja sudah menerima kehadiran bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi sikap tertutup sudah ditinggalkan sikap tertutup itu yang seperti apa sikap tertutup itu ada pada bab 10 ayat 5 kedua ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel itu eksklusifisme yang sangat jelas tetapi pada akhir dari Injil ini eksklusifisme itu dibongkar karena kita semua hafal Matius bab 28 pesan Yesus yang bangkit itu bunyinya begini karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku mengenai hal ini nanti pasti harus dijelaskan semua bangsa itu siapa baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus ini kan seringkali disalahpahami jadi yang salahpaham yang paham yang fundamentalis itu disuruh membaptis semua orang jadi kemana-mana di pasar juga orang mau dibaptis dimana-mana dibaptis salah paham mengenai perintah Yesus ini tapi bukan waktunya sekarang untuk membicarakannya dengan cara itu dengan cara itu kita bisa memperkirakan kapan Injil Matius ditulis pasti sesudah tahun 70 pasti karena sebelum tahun 70 pusat masih di Yerusalem boleh dikatakan hubungan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus itu tidak seburuk seperti sesudah ada sekolah di Yamnia pusat Yahudi di Yamnia tidak seburuk itu sementara tanda-tanda bahwa hubungan itu sangat buruk kalau membaca Injil Matius bab 23 itu rumusannya adalah celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu daftar dari kejahatan atau boleh dikatakan cacimaki maaf menggunakan kata ini sehingga kalau orang-orang Kristen Yahudi itu diserang oleh orang-orang Yahudi ini jawabannya celakalah kamu orang-orang jawabannya sudah ada seri 7 atau berapa itu Saduki tidak ada lagi karena dia sudah hilang pasti sesudah tahun 70 diperkirakan tahun 80 dan menulis suatu buku seperti ini kan tidak gampang semuanya ditulis tangan papirus juga mahal harganya sehingga diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun jadi penulisannya antara tahun 80 sampai 90 nah supaya tidak terlalu malam saya akhiri dengan kesimpulan ini lalu nanti kita lanjutkan pada percakapan berikutnya kalau benar nah ini kita hati-hati sekali kalau benar bahwa Injil Mateus itu ditulis dengan latar belakang seperti itu maka tujuan penulisannya juga bisa diperkirakan yang pertama tujuan untuk membela diri polemik dan apologetik jadi polemik polemik dengan Yudaisme keras hasil dari sekolah Yamnia polemik kalau Yesus menyembuhkan orang itu Yudaisme mengatakan ini dengan kuasa Beelzebel dia menyembuhkan orang itu kan tuduhan lalu dijawab bukan oleh kuasa kepala setan penghulu setan tetapi kuasa Allah polemik itu ada semua di dalam Injil Matius dan apologetik membela menjawab apologetiknya bagaimana semua yang berkaitan dengan Yesus itu intinya dapat dijelaskan dari perjanjian lama dan orang-orang Yahudi itu semuanya pegangannya perjanjian lama maka tadi salah satu ciri dari pribadi Matius adalah orang yang sangat faham tentang perjanjian lama jadi kalau berdebat dengan ahli-ahli dari ahli-ahli Taurat dari Yamnia itu kuat sekali nanti akan kita lihat yang kedua jadi ciri apologetik dan polemik itu sangat jelas di dalam Injil Matius yang kedua tadi sudah kita lihat secara tidak sengaja Petrus ditegur hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang kurang percaya pimpinannya kurang percaya artinya jemaat atau gereja Kristus yang ada di balai Injil Matius sering berada di dalam kebimbangan tentu nanti kita bertanya kenapa bimbang itulah sebabnya nanti kalau kita ambil kristologinya Matius kenapa bimbang Yesus kan Allah yang menyertai jadi untuk pembinaan jemaat menampilkan Yesus sebagai Allah yang menyertai selain itu ada kotbah ada kotbah di bukit ada perutusan ada kotbah gereja ada perumpamaan itu semua di dalam jemaat Matius jelas sekali secara sistematis lebih daripada penginjil Markus dipakai sebagai bahan untuk pembinaan jemaat dan yang ketiga tadi sudah kita lihat orang-orang bukan Yahudi sudah mulai masuk ke dalam gereja maka di balik Injil Matius adalah meskipun gereja itu sering bimbang meskipun terlibat di dalam polemik dengan Yudaisme tetapi tidak pernah atau sudah sampai kepada kesadaran bahwa gereja harus bermisi harus mewartakan Injil kerajaan Allah salah satu kunci untuk mengatakan itu ya hanya di dalam Injil Matius bab 28 di dalam Injil yang lain tidak ada ada perintah misi yang sangat apa ya sangat sangat jelas kepadaku telah diberikan kuasa segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan selanjutnya ini hanya ada di dalam Injil Matius jadi saudari-saudaraku yang terkasih sekali lagi supaya tidak terlalu malam kita berhenti di situ nanti kita sambung moga-moga harapannya latar belakang seperti ini membantu ketika kita membaca Injil Matius atau ketika Injil Matius dibacakan di dalam gereja dan bagi kita sendiri kalau pas membaca sendiri tidak puas dengan mengatakan ceritanya saya sudah tahu ini kesalahan yang sangat merugikan karena ketika kita mencoba melihat-lihat secara lebih teliti ternyata banyak hal yang kadang-kadang atau seringkali dilewatkan begitu saja selamat malam selamat menikmati